Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tangis Ayu Ting Ting pecah, seketika tiba-tiba Muhammad Fardana datang ke Brownies kasih kejutan romantis bikin baper. Pedangdut Ayu Ting Ting bersikap aneh saat bertemu dengan tunangannya Leto Muhammad Fardana. Bahkan perubahan sikap Ayu Ting Ting yang tampak tak seperti biasanya itu sangat terlihat. Muhammad Fardana tampak heran melihat sikap aneh Ayu Ting Ting. Momen pertemuan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana terjadi baru-baru ini di program Brownies Trans TV. Di momen tersebut Muhammad Fardana menjadi bintang tamu sedangkan Ayu Ting Ting menjadi pembawa acara bersama Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Ketika pertama kali datang Muhammad Fardana langsung memberi kejutan untuk Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sayang, sini deh aku ada sesuatu nih. Kata Muhammad Fardana dikutip dari Youtube Trans TV ofisial yang tayang pada Jumat tanggal Maret tahun 2024. Saat Ayu Ting Ting mendekat Muhammad Fardana menyerahkan sebuket bunga dari balik punggungnya untuk Ayu Ting Ting. Melihat Muhammad Fardana menyerahkan bunga Ayu Ting Ting langsung menerima dan mencium bunga tersebut. Bedanya Ayu Ting Ting yang biasa bersikap centil dan heboh kali ini tampak biasa saja dan hanya tersenyum saat berada di samping Muhammad Dardana. Melihat respon Ayu Ting Ting, Ivan dan Ruben berusaha menimpali. Eh kamu kalau ngasih gitu beneran atau enggak, jangan bercanda-bercanda. Kata Ruben Onsu. Nah loh jangan bercanda, timpal Ayu Ting Ting. Tak mau dianggap main-main Muhammad Fardana mengatakan bunga tersebut bukan gimmick. Ini aku bawa dari rumah loh, jelas Muhammad Fardana. Setelah itu Muhammad Fardana dipersilakan duduk dan kebetulan satu kursi dengan Ayu Ting Ting. Sayang duduknya jangan jauh-jauh deh, kata Muhammad Fardana berusaha menggoda. Ayu Ting Ting pun berusaha menanggapi menggeser posisinya lebih dekat namun hanya sebentar lalu jaga jarak lagi. Ruben Onsu yang kesal pun memberi peringatan pada Muhammad Fardana. Kesini-sini kayak minyak panas lu ya, kata Ruben Onsu yang tampak kesal. Setelah itu mereka melihat artikel berita yang ditayangkan di layar besar. Kita lihat dulu artikelnya yuk, kata Ruben Onsu. Lalu Wendy membacakan judul berita yang tertulis Muhammad Fardana TNI ganteng masakannya bikin banyak orang kepincut dan baper karena tingkahnya. Menanggapi berita tersebut Muhammad Fardana langsung tertawa. Wah bersyukur ya kalau banyak yang kepincut sama masakannya, semoga aja yang ini juga kepincut, menunjuk Ayu Ting Ting. Mendengar ucapan Muhammad Fardana Ayu Ting Ting lagi-lagi menanggapi dengan tersenyum tersipu malu. Kabar selanjutnya, aksi hot duet Ayu Ting Ting dan Dewi Persik bareng Ari Lasso di konser bikin heboh penonton. Para penonton hot Indosiar ke-29 di Studio 6 Indosiar, Jakarta Barat, pada Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 malam, terkejut oleh penampilan tak terduga dari Ayu Ting Ting dan Dewi Persik. Keduanya berkolaborasi dalam menyanyikan lagu-lagu Ari Lasso dengan gaya yang sangat berbeda. Yang menarik, mereka tidak membawakan lagu-lagu tersebut dengan sentuhan dangdut. Dalam suasana yang penuh kejutan, Ayu Ting Ting dan Dewi Persik dengan kompak membawakan lagu misteri ilahi dan rahasia perempuan dengan gaya rock yang mengingatkan pada Ari Lasso. Namun, momen menarik lainnya terjadi setiap kali mereka menyelesaikan sebuah lagu. Ari Lasso muncul dengan penuh semangat dan kehadirannya begitu memikat. Setelah Ayu Ting Ting dan Dewi Persik membawakan lagu pertama, misteri ilahi, Ari Lasso muncul di panggung yang terpisah. Dia menggambarkan emosi yang mendalam saat menyanyikan lagu hampa, tidak kalah dengan penampilan dua penyanyi dangdut tersebut. Pada sesi kedua, Ayu dan Dewi Persik membawakan lagu rahasia perempuan. Mereka tampil memukau, dan kehadiran Ari Lasso dengan sepeda motor menambah semarak pertunjukan. Duet Ayu dan Dewi Persik berubah menjadi trio saat Ari Lasso menyertai mereka untuk menyelesaikan rahasia perempuan dengan sempurna. Antusiasme penonton semakin terpancing dengan kehadiran Ari Lasso yang muncul di sesi pertama setelah duet energi dari Dewi Persik dan Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, keduanya terlihat begitu kompak dan saling memberikan semangat dengan pandangan dan senyuman yang penuh keceriaan saat mereka tampil di atas panggung. Penonton kembali dikejutkan oleh kehebohan pada sesi kedua, ketika Ari Lasso naik sepeda motornya dan bergabung dengan Ayu Ting Ting dan Dewi Persik di panggung. Sorakan Ryu pun memenuhi studio, menciptakan momen yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Aksi luar biasa dari Ayu Ting Ting, Dewi Persik, dan Ari Lasso ini telah menghibur para penonton Hat Indosiar ke-29 dengan keunikan dan kejutan yang tak terduga. Pasangan yang tengah menjadi idola remaja, Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana kembali menunjukkan kemesraannya di atas panggung. Pedangdut Ayu Ting Ting yang sedang menjadi idola, dan tunangannya Muhammad Fardana semakin mesra. Pasangan ini kembali menunjukkan kemesraannya di atas panggung konser spesial jelang peluncuran film Illy From 38.000 Fat. Letu Muhammad Fardana nyanyi dan memainkan gitarnya sembari duduk. Sedangkan lawan mainnya, Ayu Ting Ting di belakang menyandarkan kepalanya di kepala Muhammad Fardana dengan penuh penghayatan. Pasangan yang baru saja menjalani proses lamaran pada 4 Februari 2024 lalu, menuai banyak pujian berkat akting sebelumnya. Keduanya sukses berpasangan lewat film Magic Hour. Adrian Putra, Bintang. Pasangan yang kembali disandingkan melalui film drama romantis itu, menuai banyak pujian berkat kemesraannya. Akhirnya, dan dia Muhammad Fardana enggak mau nyanyi sendiri, maunya ditemenin, sambung Ayu Ting Ting. Ap posterswain looking. Terima kasih telah menonton! 87 I dan dengan bel sel week 光 M Terima kasih telah menonton